Assalamualaikum sahabat, bagaimana kabar kamu hari ini? Kami doakan semoga selalu dalam rahmat dan karunia Allah ya. Sahabat, diceritakan dalam Tambu Adat Minangkabau, bahwasannya Raja Aditi Orman dari Tanah Jawa melakukan ekspansi ke wilayah Minangkabau. Tetapi, karena tidak ingin terjadi pertumpuan darah, maka petinggi wilayah Minangkabau mengusulkan mengadakan pertandingan aduk kerbau dan pihak yang kalah akan menanggung konsekuensinya. Alhasil, pertandingan aduk kerbau tersebut dimenangkan oleh pihak Minangkabau. Konon, inilah asal-usul wilayah etnis tersebut diberi sebutan Minangkabau, yaitu Menang Aduk Kerbau. Dan Raja Aditi Orman, karena malu dengan kekalahannya, maka ia pun menetap di wilayah Minangkabau dan tidak kembali ke Tanah Jawa. Akan tetapi sahabat, Tambu adalah bagian daripada legenda yang tidak bisa dijadikan sebagai rujukan sejarah secara mutlak. Namun, jejak keberadaan Aditi Orman telah dicatat dalam beberapa buah prasasti. Nah sahabat, karena ini adalah pembahasan yang sangat menarik, maka tetap siagakan konsentrasi kamu dan besarkan volume videonya buat menyimak sahabat berbagi. Tapi sebelumnya, yuk rame-rame dukung channel ini dengan cara subscribe buat kamu yang belum subscribe. Bila kamu suka, silakan di-like, bagikan ke teman-teman kamu agar mereka juga dapat info penting ini dan yuk diskusi di kolom komentar. Adapun orang Sumando itu datangnya dari suku lain. The Minangkabau Inserius Sahabat, Aditi Orman merupakan pelanjut dari dinasti Mauli, penguasa pada kerajaan Melayu yang sebelumnya beribu kota di Dharmasraya. Dan dari manuskrip pengukuhannya, ia menjadi penguasa di Malayapura Suwarna Bumi atau Kana Kamedini pada tahun 1347. Dan di kemudian hari, ibu kota dari kerajaan ini dipindahkan ke pedalaman Minangkabau. Berdasarkan prasati Kubur Ajo, Aditi Orman adalah putra dari Adwaya Orman. Akan tetapi, dalam prasati Bukit Gombak disebutkan bahwa Aditi Orman adalah putra dari Adwaya Wajah. Nama ini mirip dengan nama salah seorang pejabat penting kerajaan Singasari, yaitu Rakyat Mahamatri Diyah Adwaya Brahma yang pada tahun 1286 mengantar arca Amogapasa untuk dipahatkan di Dharmasraya sebagai hadiah dari Raja Singasari, Kertanegara kepada Raja Melayu Srimat, Tribuana Raja Mauli Warma Dewa. Lalu, Aditi Orman dalam Pararaton dan Kidung Panji, Wijaya Krama disebut dengan nama Tuhan Janaka yang bergelar Mantrolot Warma Dewa, ibunya adalah Dara Jingga, putri dari kerajaan Melayu di Dharmasraya. Dara Jingga bersama adiknya Dara Petak ikut bersama tim ekspedisi Pak Malayu yang kembali ke Jawa pada tahun 1293. Ahli waris Kertanegara yang bernama Raden Wijaya mengambil Dara Petak sebagai Permasuri dan Dara Jingga Sira Alaki Dewa, yaitu bersuamikan kepada seorang dewa atau bangsawan. Pendapat lain mengatakan bahwa Aditi Orman juga merupakan anak dari Raden Wijaya, yang berarti Raden Wijaya bukan hanya memperistri Dara Petak, melainkan juga Dara Jingga. Penafsiran ini mungkin karena dalam Nagarakratagama disebutkan Raden Wijaya telah memperistri keempat putri Kertanegara. Muhammad Yamin berpendapat bahwa Aditi Orman lahir di Siguntur, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat. Ketika muda, ia berangkat pergi ke Majapahit karena ayah atau ibunya mempunyai perhubungan darah dengan Permaisuri Raja Majapahit pertama, Kertarajasa Jaya Wardena. Aditi Orman dianggap saudara dari Raja Jaya Negara yang tidak memiliki putra. Oleh karena itu, menurut adat, Aditi Orman lah yang paling dekat untuk mengganti mahkota. Nah sahabat, menurut sebagian sejarawan, Aditi Orman dilahirkan dan dibesarkan di Majapahit pada masa pemerintahan Raja Wijaya yaitu tahun 1294-1309. Menurut para ratun, Raja kedua Majapahit yaitu Jaya Negara adalah putra Raden Wijaya yang lahir dari Darapeta. Dengan demikian, hubungan antara Aditi Orman dengan Jaya Negara adalah saudara sepupu sesama cucu Raja Melayu dari Kerajaan Dharmasraya. Dari versi lain, mereka disebutkan juga saudara seayah sesama anak Raden Wijaya alias Kertajasa Jaya Wardana. Dengan hubungan kekeluargaan yang begitu dekat, maka ketika Jaya Negara menjadi Raja, Aditi Orman dikirim sebagai Duta Besar Majapahit untuk Tiongkok selama dua kali. Pada masa pemerintahan Tribuana Tunggadewi, adik Jaya Negara, Aditi Orman diangkat sebagai Perdana Menteri. Hal tersebut tertulis dalam Prasasti Manjusri tahun 1343. Dan sebelumnya, namanya juga tercatat dalam Prasasti Blitar yang bertarik 1330 sebagai Sang Arya Dewa Raja Mpu Aditya. Dari piagam Bandasari, terdapat istilah Tanda Rakyat Maka Behan yang menyatakan urutan jabatan di Majapahit setelah Raja. Disebutkan secara berurutan dengan jabatan Perdana Menteri Sang Arya Dewa Raja Mpu Aditya dan seterusnya. Jadi dengan demikian, jelas terlihat kedudukan Aditi Orman begitu sangat tinggi di Majapahit melebih kedudukan dari Gajah Mada pada waktu itu. Nah sahabat, meskipun keterangan-keterangan dari Prasasti tersebut telah menjelaskan tentang biografi Aditi Orman akan tetapi juga terdapat kontroversi mengenai Aditi Orman. Arya Damar adalah tokoh dalam Kidung Pama Cangah dan Dabat Arya Tabanan yaitu sebagai Bupati Palembang yang berjasa membantu Gajah Mada menaklukkan Bali pada tahun 1343. Di dalam badat Arya Tabanan diceritakan bahwa Arya Damar adalah keturunan bangsawan. Sejarawan Profesor C.C. Burke menganggapnya identik dengan Aditi Orman. Lalu kemudian berdasarkan analisis sumber primer seperti Desa Warnana para raton dan prasasti-prasasti di Jawa Timur maupun di Sumatera Barat Profesor Uli Kozo meragukan kalau Aditi Orman putra langsung dari darah jingga. Dalam desa Warnana dikatakan bahwa darah jingga melahirkan anak yang kemudian hari menjadi raja di Melayu. Darah jingga tiba di Jawa pada tahun 1292 dan prasasti Aditi Orman pertama berakhir 1347. Menurut Kozo putra darah jingga bukan Aditi Orman melainkan pendahulunya. Kemudian sahabat dalam hubungannya dengan kerajaan Pagaruyung dari beberapa prasasti peninggalan Aditi Orman memang belum ada ditemukan kata-kata Pagaruyung. Begitu juga tambo yang ada pada masyarakat juga secara tidak jelas menyebut nama raja mereka. Dalam hal ini nama Aditi Orman itu sendiri namun yang pasti Aditi Orman memang menjadi raja di wilayah Pagaruyung. Dan demikian juga berdasarkan sumber-sumber Prasasti tidak ada satupun keterangan yang menyebutkan bahwa adanya hubungan Aditi Orman dengan Tanah Jawa. Nah sahabat demikian pembahasan kita mengenai sejarah Aditi Orman menurut sumber Prasasti. Bagaimana menurut pendapatmu? Bila ada tambahan silakan diskusi di kolom komentar. Terima kasih telah menonton Jazakumullah Khairan Barakallahu Fikum